Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Memiliki wajah glowing dan tubuh langsing adalah standar kecantikan para idol K-pop yang kini menjadi tren standar ideal dunia. Nah, untuk mendapatkannya, para idol mengawalnya dari makanan. Sejak trainee agency mereka sudah membatasi, bahkan melarang untuk mengonsumsi sejumlah makanan terutama saat jelang debut dan juga comeback. Lalu, makanan apa saja yang terlarang bagi para idol? Nah, langsung saja kamu simak bocorannya pada video hari ini, 5 makanan terlarang bagi idol K-pop. Tapi sebelum terus menonton, pencet dulu ya tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini, agar kamu selalu mendapat notifikasi dari channel ini. Nasi dan olahan beras Sama seperti di Indonesia, orang Korea mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Namun, tidak untuk para idol K-pop, gengs. Mereka dilarang mengkonsumsi nasi karena nasi dianggap mengandung terlalu banyak karbohidrat yang tidak baik untuk menstabilkan berat badan. Nah, walaupun begitu, menurut situs Merdeka, jika memang seseorang diharuskan memakan nasi, maka agensi akan memperbolehkan mereka memakan nasi merah dengan takaran yang sudah ditentukan. Para idol K-pop juga tak boleh memakan makanan yang diolah dengan bahan dasar berat seperti Top Boki. Padahal, banyak idol K-pop yang mengaku menyukai makanan tersebut. Salah satunya adalah Sandra Park, mantan member 21. Meninggalkan menu Top Boki pada menu makan harian menjadi tantangan tersendiri bagi Sandra Park. Roti Selain nasi dan olahannya, makanan yang dilarang untuk dikonsumsi para idol K-pop saat penurunan berat badan adalah roti. Nah, itu karena roti terbuat dari adonan berupa tepung. Sedangkan tepung banyak mengandung karbohidrat yang sangat tak dianjurkan bagi mereka yang sedang menjalani masa diet. Dengan menghindari asupan karbohidrat, seseorang akan lebih mudah membangkas beberapa kilogram dari bobot tubuhnya. Nah, oleh karena itu, roti menjadi makanan yang dilarang untuk dikonsumsi bagi para idol K-pop. Dan untuk mengganti roti, para idol K-pop tersebut juga punya makanan pengganti. Dilansir dari Detik Food, hal ini seperti yang dilakukan oleh Sol Hyun Aoye yang mengatakan pada program TV bahwa dirinya punya solusi ketika harus menghindari roti. Padahal dirinya sangat menyukai roti. Nah, solusinya adalah dengan mengkonsumsi kubis dan labu. Kedua makanan tersebut ampuh untuk mengenyangkan sekaligus menurunkan berat badan. Aduh, siapa sih yang tak suka memakan mie? Apalagi orang Asia dan termasuk masyarakat Korea. Namun, makanan yang umumnya terbuat dari tepung dilarang oleh manajemen artis Korea karena bisa merusak diet penurunan berat badan. Nah, menurut Liputan 6, seperti halnya roti, mie juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Makanya mengkonsumsi mie dilarang khususnya pada masa-masa promosi album maupun lagu baru. Nah, leader baik grup BTS RM mengaku sangat suka memakan jajamyeon atau mie khas Korea dengan saus hitamnya. Doi pernah curhat katanya agensinya melarangnya memakan jajamyeon setiap kali akan masuk periode promosi album. Tapi RM terkadang sangat ingin memakan mie tersebut, gengs. Nah, kabarnya ia pernah berbohong untuk bisa menyantap mie ini. Doi akan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi? Padahal sebenarnya diam-diam pergi ke restoran terdekat untuk memakan jajamyeon. Jokbal Di Korea sana ada makanan khas yang terbuat dari kaki babi yang disebut dengan jokbal. Jokbal atau santapan kaki babi ini juga menjadi makanan yang dilarang untuk dimakan bagi para idol K-pop. Yap, itu karena jokbal sendiri adalah jenis daging yang banyak mengandung lemak. Dilansir dari Detik Food, jokbal dilarang untuk dimakan oleh para idol K-pop karena tidak membantu menurunkan berat badan mereka. Padahal banyak dari idol K-pop yang menyukai makanan unik ini. Seperti Suyu Toise misalnya, biasanya dirinya akan memakan jokbal dengan mengkombinasi bersama suju. Saking doyannya dengan jokbal, Mangne Suyu pernah mengaku bahwa dirinya pernah memakan jokbal secara diam-diam saat masa treni. Nah, saat itu dirinya memesan jokbal dan menyiapkannya untuk bisa dimakan di dalam asrama. Itu dilakukannya karena pada saat itu Suyu tak bisa menahan untuk tidak menyantap makanan kesukaannya tersebut. Burger Burger termasuk junk food dengan kalori dan garam yang sangat tinggi. Maka tak perlu menjadi pertanyaan lagi kenapa makanan ini juga terlarang bagi para idol K-pop. Namun seperti diwartakan oleh Liputan 6, karena rasanya yang sangat leset dan mengenyangkan, banyak idol K-pop yang suka sembunyi-sembunyi memakan burger. Nah, kabarnya salah satunya adalah Cha Enwo Astro. Saat masih dalam masa training, Enwo mengaku pernah mencuri-curi kesempatan untuk menyantap burger. Nah gengs, itu dia tadi rahasia seksi tubuh para idol kalian. Jadi kalau kalian pengen punya tubuh langsing seperti mereka, kalian boleh deh mengikutinya. Tapi ingat, jangan memaksakan diri ya. Apalagi kita ini terbiasa dengan memakan nasi dan juga mie instan. Oke deh gengs, terima kasih ya sudah menonton sampai tuntas. Klik like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana. Bye-bye!